Terima kasih telah menonton Halo Teders, jumpa kembali dengan Jules Allens dalam VB's Morning Call. Pernahuan bursa saham Inggris Serikat yang ditutup dini hari tadi mengalami penguatan yang cukup signifikan yang mengalami penguatan di ketiga indeks bursa saham Wall Street yang disebabkan oleh rally-nya harga minyak dunia. Dini hari tadi indeks Dow Jones naik 1,76% dan saham-saham yang mengalami penguatan pada dini hari tadi itu saham Caterpillar dan saham Saffron yang naik di atas 3% dan S&P 500 naik 1,44% yang dipimpin oleh kenaikan sektor energi hingga 2,78% lalu indeks Nasdaq naik 1,09% ke posisi 4727,74. Demikian juga yang terjadi terhadap perdagangan bursa saham Asia pagi hari ini. Ketiga indeks bursa saham Asia yang kami laporkan mengalami penguatan yang cukup signifikan mengikuti akan arahan perdagangan Wall Street dini hari tadi dimana pagi hari ini indeks Nikkei naik 1,2% ke posisi 17.670,18 indeks Kospi naik 0,9% ke posisi 1,968,30 yang mengalami penguatan oleh saham-saham blue chip seperti Samsung, LG dan yang lainnya dan bursa saham Australia ISAC 200 naik 1,4% di posisi 5.783 dan merupakan indeks yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir oleh ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Australia pada perdagangan kemarin. Dan dari pasar komunitas kami melaporkan harga emas masih melalami pelemahan lanjutan 1,3% Dini hari tadi harga emas berjangka di bursa COMEX ada di posisi 1.260,10 USD per try ounce Harga minyak mentah sendiri mengalami penguatan yang cukup tinggi hingga 7% Dan relinya minyak mentah ini membuat posisi harga minyak ke harga 53,05 USD per barel dan ini masih dipengaruhi oleh laporan berkurangnya akan pengoboran minyak sel di Amerika Serikat Dari pasar falas kami melaporkan pada perdagangan Amerika Serikat Dini hari tadi di kursus USD mengalami pelemahan yang cukup signifikan ke posisi terendah sejak Oktober 2013 selalu Namun pada pagi hari ini kita bisa melihat kurs PONSTERLING terhadap USD turun 0,07% ke posisi 1,515 dan kurs EURO terhadap USD turun 0,17% ke posisi 1,472 Demikian juga dengan kursus USD kepada Yen itu mengalami penguatan 0,35% ke 117,92 Dari pasar modal Indonesia setelah kemarin sore IISG ditutup menguat 0,25% ke posisi 5291,72 Nah pada hari ini kami memperkirakan IISG akan bergerak positif namun dalam range yang sempit dan saham-saham yang bisa kami rekomendasikan pada hari ini adalah saham MPPA, saham BMRI, saham PTPP dan saham Weton Demikian Vibis Morning Call pagi hari ini semoga bermanfaat, happy trading dan salam Vibis! Terima kasih telah menonton!